Intro Oke kembali lagi para Sobat Novelmi kembali di Editor's Choice Podcast Dengan Bincang Santai hari ini bersama dengan Kak Aisyah Kurecan Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal novelnya yang berjudul Your Touch Nah Kak Aisyah Kurecan apa kabar nih? Baik, semoga terus baik sampai berhari-hari kemudian Baik terus ya, sehat selalu Kalau Kak Aisyah Kurecan ini domisili di kota mana sih Kak? Saya di Semarang, Jawa Tengah Oh di Semarang, disana lagi pandemi gini gimana ceritanya kabarnya? Ini dua hari ke depan akan lockdown total jadi di rumah keren Yang itu ya, yang Sabtu Minggu itu ya? Iya betul Oke, nah ngomong-ngomongin soal novelnya Kak Aisyah Kurecan nih Your Touch judulnya, itu ceritanya tentang apa sih Kak? Itu ceritanya tentang ada untuk si female leadnya adalah perawat Tapi dia sekaligus seorang yang ingin sedang sekolah untuk menjadi fisioterapis Dia awalnya cuma berhubungan dengan seorang pria bernama Lonan Dan dia tahu pria itu kaya raya tapi tidak pernah memasalahkan Sayangnya keluarganya tidak begitu Dia ditentang sama kakaknya si Lonan dan dihina dan lain sebagainya Terpaksa putus dari kekasihnya itu Tapi ternyata 5 tahun kemudian setelah si Ellie menjadi fisioterapis Dia terpaksa harus merawat kakaknya Lonan yang kemarin menghina dia Karena kakaknya sekarang buta dan lumpuh Dan begitulah asal dari ceritanya Nanti untuk di melitnya adalah si kakaknya dari kekasihnya itu tadi Kalau untuk genre-nya masuk genre apa kak? Kalau genre-nya adult romance ya Adult romance ya? Karena ya untuk hubungan si kakaknya sendiri umurnya juga sudah 30 lebih semua Oke Nah kalau kak Aisyah Kurecan ini pas nulis Your Touch itu Inspirasi dari mana sih kak? Kebanyakan sih mungkin drama Terus dari film dan juga maya juga ada Kebanyakan drama tapi mungkin Campur ya? Iya campur-campur Sesuai dengan apa yang dilihat lah Memang kalau pas ngeriset ini Kakak tuh ngambil-ngambil dari bagian mananya sih? Kalau misalnya kayak film, drama gitu Kalau ini dari adegannya aja sih mungkin ya Kan roman itu yang penting kan obrolan dan lain Yang fokus kan di obrolan dan perasaan kalau menurut saya Gak apa-apa Menurut kakak sama Jadi saya sering apa namanya Untuk dapet feelnya yang roman itu Menurut saya ya emang harus Banyak-banyakin nonton adegan roman juga Oke jadi paling enggak apa dapet feelnya gitu ya Sebelum nulis ya? Iya kalau menurut saya Si novel roman itu Yang sulit disitunya sih Untuk dapet feelnya Kita harus Apa namanya Kita harus bisa sharing Apa yang pengen kita Buat di novel itu Sedih misalnya ya Kita harus bisa sharing Adegan sedih itu ke pembaca Gimana caranya Nah itu yang agak sulit menurut saya Menulis roman Oke dan Menurut kakak Kalau dari apa Film drama ini Bisa didapatkan feelnya gitu ya kaya Iya iya Kalau menurut saya begitu Oke Nah Kalau kakak sendiri Nulisnya itu mulai dari kapan enggak? Dari Mulainya mungkin Agustus Tapi saya terbitnya Sekitar September ya Jadi agak Apa September awal itu Tanggal 1 mulai terbit Jadi sebelum terbit Sudah dipersiapkan gitu ya kaya? Iya Sudah dipersiapkan beberapa bab aja Ya Ya paling enggak Sudah tanggal 1 mulai ya Inilah Ada persiapannya dulu lah Sebelum ini Ada persiapan Ada ada Nggak Nggak kejar tayang gitu kan? Nggak ya Ya sekarang mulai kejar tayang Terpaksa Karena semua tabungannya Sudah habis Nah kalau di novel ini sendiri Kakak bisa ceritakan Nggak ada beberapa tokoh Siapa aja sih yang ada disini? Yang pertama Tentu saja Si Ellie ini ya Karena dia tokoh yang Female utama Di si Ellie ini Dia Sejak kecil Karena Tinggal bersama ibunya aja Dia sudah terbiasa kerja keras Dan dia juga Itu tadi Dia bekerja sebagai perawat Tapi masih mau kuliah Untuk Apa Dapat kehidupan yang lebih baik Dia Benar-benar orang yang Bekerja keras Sangat Bekerja keras Sampai Yang penting Dia impiannya apa Dia tercapai Dia tidak peduli Kehidupan di luar Itu Nol Kehidupan sosial Berteman Atau bercinta Atau apa Dia benar-benar nol Yang penting Dia mengejar cita-citanya itu Jadi Kayak Workaholic gitu ya Orangnya Tapi Ada kelemahannya juga Dia takut horror Dia suka Sebenarnya Atau marah Sebenarnya Cuma semua Ditutupi ya Kerjaannya Sebagai fisioterapis Kan seharusnya Sabar Orangnya Karena harus Mengurus Orang sakit Ya terpaksa Dia harus Menekan Kadang harus menekan Emosi Untuk Ngadepin pasien Yang seperti itu Gitu-gitu Itu aja yang Kalau Eli pokoknya Saya menekankannya Pada dia Kejuang-kejuang Yang tangguh aja Dari kecil Dia sudah hidup susah Sampai dewasa pun Dia terbiasa Untuk Berjuang Memperbaiki Kehidupannya sendiri Terus Untuk Raven Dia Melit yang Utama Dia Standar Pria Untuk di Buku Romen Mungkin Kali ya Pria Tampan Kayaraya Rasa Percaya Dirinya Terlalu Tinggi Tapi Sekaligus Karena Percaya Diri itu Dia tidak Gampang Menyerah Dia Walaupun Buta Dan lumpuh Dia tidak Tidak Menyerah Dengan Keadaan Itu Dia berjuang Juga Untuk Sembuh Dan menjadi Normal lagi Walaupun Dia Sering Juga Marah-marah Dengan Keadaan Itu Tapi Dia Tidak Pernah Menyerah Untuk Terus Usaha Latihan Dan lain Sebagainya Yang penting Dia bisa Jalan Dan Bisa Hidup Yang Lebih Normal Dari Keadaannya Yang Duta Dan Lumpuh Itu Tadi Juga Raven Kira-kira Seperti itu Ajalah Raven Terus Untuk Yang Protagonisnya Itu Eh Antagonisnya Itu Pertama Willow Ini Adalah Tulangannya Si Raven Perempuan Dia Manipulatif Dan Tidak Terduli Dengan Cara Apapun Dia Pengen Mendapatkan Si Raven Meski Dengan Cara Yang Kasar Mulai Dari Apa Mencoba Memeras Dengan Bunuh Diri Dan Lain Sebagainya Yang Pasti Dia Pengen Tetap Bersama Raven Terus Ini Sebenarnya Plot Twist Yang Tokoh Antagonis Kedua Tentu Saja Lonan Dia Adik Dari Raven Yang Mantan Kekasihnya Ellie Tapi Ternyata Dia Sebenarnya Antagonis Bukan Protagonis Udah 47 Mungkin Yang Tokoh Pentingnya Di Your Touch Oke Nah Para Sobat Sobat Novel Mi Kalau Yang Belum Baca Bisa Langsung Abis Ini Dicari Novelnya Judulnya Your Touch Nah Kalau Saya Lihat Sudah 372 Bab Kayaknya Banyak Banget Susah Gak Nulisnya Susah Banget Karena Ini Novel Adut Roman Saya Yang Pertama Sebelum Ini Saya Selalu Nulisnya Fantasi Jadi Ini Bener-bener Adut Roman Yang Pure Adut Roman Pertama Saya Baru Ini Baru Ini Aja Kalau Untuk Fantasi Kan Gimana Ya Style Penulisannya Mungkin Lebih Ke Fokus Ke Mungkin Setting Tempat Dan Juga Segala Keadaan Yang Fantastis Di Sekeliling Tokohnya Ya Itu Tadi Untuk Romance Lebih Ke Arah Perasaan Dan Detail Percakapan Itu Tadi Jadi Awal-awal Sama Sekali Lost Belum Terbiasa Dengan Style Romance Yang Seperti Itu Ya Sekarang Sudah Lumayan Sudah Bisa Lebih Bisa Untuk Fokus Ke Perasaan Dan Lain Sebagainya Walaupun Masih Lebih Masih Lambat Juga Nulisnya Paling Sulit Membuat Percakapan Yang Enak Itu Yang Paling Sulit Menurut Saya Harus Percakapannya Harus Gimana ya Untuk Menggambarkan Perasaan Kadang Agak Sulit Kalau Untuk Romance Yang Pure Banget Itu Kalau Sekarang Itu Ini Kalau Novel Ini Dibagi Persis Nggak Kalau Ini Persis Ini Kan Tadi Yang Soal Ellie Dan Raven Itu Season Satu Untuk Season Dua Itu Saya Fokus Ke Sama Kakaknya Ellie Jadi Di Awal kan Tadi Ellie Sebenarnya Dia Sudah Tidak Merasa Memiliki Keluarga Tapi Sebenarnya Dia Masih Punya Dan Itu Adalah Satu Kakak Laki-laki Namanya Matteo Nah Untuk Season Dua Saya Fokusnya Ke Matteo Ini Tadi Tapi Kalau Yang Sampai 372 Ini Mesti Season 1 Oh Enggak Sudah Season 2 Kalau Season Satunya Sampai Berapa Sekitar 200 Sekian Lupa Tepatnya Sekitar 200 Separuknya Dari Yang Sekarang Oke Oke Jadi Buat Para Sobat Novel Mi Yang Mau Langsung Supaya Tau Season 1 Sampai Mana Sampai Kira-kira Separohnya Nanti Abis itu Langsung Lanjut Season 2 Nah Kalau Menurut kakak Sendiri Nulis di Novel Mi Ini Gimana Kalau Menurut Saya Platform Yang Paling Menghargai Penulis Sejauh Ini Adalah Novel Mi Sesuai Dengan Apa Yang Kita Kerjain Kerja Kerasnya Dapatnya Segitu Ininya Sesuai Tidak 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 Terlalu Kecewa Dengan Itu Ada Beberapa Kekurangan Tapi Wajar Masih Bisa Dimalumi Nah Kalau Pertama Tahu Novel Mi Itu Dari Mana Kalau Itu Dari IG Kalau Tidak Salah Jadi Scroll Scroll Gitu Terus Ada Pengumuman MTW Hadiah Sekian Gitu Baru Lihat Oh Ini Ada Platform Yang Lain Baru Gitu Oke Nah Kalau Menurut kakak Sendiri Setelah Ngikut Program Next Top Writer Menurut kakak Apa Bedanya Next Top Writer Sama Program Lain Yang Sejenis Kalau Pertama Hadiahnya Itu Yang Buat Saya Tertarik Sekali Hadiahnya Lebih Besar Daripada Di Tempat Lain Itu Juga Yang Buat Saya Langsung Notice Oh Ada Hadiah Nyanyi Gitu Terus Juga NTW Itu Apa Jadi Kan Ada Beberapa Jenre Yang Dimunculin Ada Inovatif Dan Mel Itu Menurut saya Sangat Bagus Karena Memberi Kesempatan Untuk Jenre Lain Muncul Di Permukaan Untuk Nome Ini Sekarang Kebanyakan Yang muncul Dengan Tema Apa Yang Paling Laku Bisa Dikatakan Temanya Semuanya Adut Romance Jadi Dengan NTW Minimal Ada Pandangan Lain Yang Bisa Dilihat Soal Tema Novelnya Lebih Beragam Yang Muncul Itu Aja Mungkin Oke Nah Kalau Buat Kaka Pesan Kaka Buat Orang Yang Belum Pernah Baca Novel Ini Kenapa Mereka Harus Baca Yang Pertama Mungkin Your Touch Itu Adalah Kisah Romance Kisah Cinta Yang Masuk Akal Tidak Berlebihan Karena Apa Ya Sebisa Mungkin Saya Buat Emang Masuk Akal Kadang Ada Yang Sangat Drama Banget Kadang Sampai Tidak Masuk Akal Ini Saya Mencoba Untuk Ngasih Mungkin Kisah Cinta Yang Masih Bisa Dinalar Terus Ada Lucunya Juga Dan Harunya Pasti Ada Karena Romance Tidak Mungkin Lepas Dari Haru Terus Juga Di Your Touch Mungkin Male Female Lead Itu Raven Dan Ellie Tapi Kisahnya Tidak Cuma Itu Saja Ada Juga Cinta Dari Antara Saudara Si Raven Sama Lonan Adiknya Terus Ellie Sama Kakaknya Tadi Yang Untuk Sendua Juga Disorot Juga Tidak Melulu Soal Roman Antara Laki Dan Perempuan Tapi Juga Antara Saudara Juga Terus Juga Untuk Novel Ini Saya Kan Maka Latar Belakang Di Eropa Jadi Untuk Baca Ini Juga Akan Ada Beberapa Latar Belakang Tempat Yang Indah Yang Mungkin Bisa Jadi Apa Namanya Daerah Tujuan Yang Pengen Dikunjungi Nanti Setelah Pandemi Bisa Jadi Rokomendasi Beberapa Saya Tuliskan Di Sana Cita-cita Masa Depan Saya Mungkin Untuk Sana Terus Ada Juga Yang Pasti Novel Ini Banyak Banget Plot Twist Ini Yang Awal Yang Sudah Terbit Sampai Sekarang Yaitu Tadi Soal Ellie Yang Ternyata Masih Memiliki Kakak Dan Lain Sebagainya Itu Tadi Jadi Serulah Pokoknya Mungkin Seperti Itu Menurut Saya Berarti Selain Membaca Kisahnya Tapi Ada juga Latar belakang Kotanya Kotanya Negaranya Tempatnya Yang di Eropa Itu Iya Negaranya Tempatnya Iya Semuanya Banyak Negara-negara Eropa Dan juga Tujuan-tujuan Wisata Yang indah Pokoknya Oke Nah Kalau kakak sendiri Ada Rencana Buat novel Lain Nggak Atau Sebelumnya Sudah ada novel Lain Sebelum Judul Ini Oh Ada Untuk Sebelum Yurtad Saya Sudah Bikin Satu novel Fantasi Tentu saja Judulnya Queen Aiden Untuk Saat ini Masih Hiatus Karena Masih Fokus Sama Yurtad Sini Nggak Bisa Nggak Bisa Dua novel On Boeing Saya Nggak Bisa Terpaksa Ya Terpaksa ya Terpaksa ya Terpaksa dulu Ada rencana Mungkin Bulan ini Nanti saya lanjutin Untuk yang Queen dan Aiden Terus Untuk Yang baru Ada juga Mungkin Sekitar April Untuk NTW Berikutnya ya Itu Saya mau buat Fantasi Dengan Mix Adult Romance Temanya Tentang Timesleep Sama Soul Swipe Jadi Timesleep itu Apa Orang yang Terkirim ke Masa lalu Dan Soul Swipe itu Dia berarti Masuk ke Tubuh Orang lain Jadi Ceritanya Soal Botanis Di Zaman Modern Seperti Ini Yang Terlempar Ke Dunia Mesir Puno Di Dalam Tubuh Seorang Putri Mesir Yang Sedang Dijodohkan Dengan Pangeran Ini Latar Belakangnya Mungkin Kalau di Film Cleopatra Ramses Atau Nefertiti Untuk Zaman-zaman Seperti Itulah Nanti Jadi Kalau Untuk Yang Baru Ini Nanti Saya Nanti Perjuangan Si Fimelit Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Kehidupan Primitif Yang Jauh Berbeda Dari Kehidupannya Sekarang Dan Juga Sama Melit Yang Tentu Saja Tidak Punya Masalah Juga Itu Yang Hubungan Mereka Yang Rumit Itu Yang Jadi Fokus Romansnya Nanti Oke Wah Sudah Sudah Banyak Tisernya Para Pendengar Yang Mau Baca Kira-kira Bulan April Ya Kak Bulan April Untuk NTW Sudah Sudah Mengangguk Jadi Nanti Nantikan Terus Ya Kalau Kamu Mau Baca Terus Kelanjutan Kisah-kisah Lainnya Dari Kak Aisyah Kurecan Nah Kalau Para Pembaca Mau Menghubungi Kakak Langsung Ada Nggak Caranya Ada Di Lewat IG Di Aisyah Kura Can Cuma Ada Titiknya Kalau IG Jadi Aisyah Kura Titik Can Oke Can C-H-A-N Biasanya Ada Beberapa Yang DM Juga Udahan Iya Betul Nah Itu Dia Para Pendengar Dan Para Sobat Novel Mi Kalau Kamu Mau Langsung Hubungi Ke Aisyah Kura Can Bisa Langsung Ke Instagram Di Aisyah Kura Titik C-H-A-N Aisyah Kura Titik Can Nah Itu Dia Ada Pesan-pesan Lain Untuk Para Pembaca Kakak Apa Ya Pesan-pesannya Cukup Setia Dengan Saya Sampai Akhir Nanti Tolong Dinantikan Saja Buku-buku Saya Di masa Depan Jangan Lupa Kasih Hadiah Pembaca Jangan Lupa Beli Bap Mungkin Itu Aja Oke Betul Betul Itu Penting Juga Lupa Banyak Request Nanti Nggak 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 Itu Dia Bincang-bincang Kita Untuk Hari Ini Untuk Kali Ini Terima Kasih Kak Aisyah Kurechan Untuk Waktunya Kita Sudah Ngobrol-ngobrol Tentang Novelnya Your Touch Oke Sekian Saja Untuk Bincang-bincang Kali ini Terima Kasih Kak Aisyah Kurechan Kita Akan Berjumpa Lagi Di Bincang Santai Yang Berikutnya Masih Di Editor's Choice Podcast Dadah Ya Makasih Bincang 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 Terima kasih.